Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya dan kesusahan Serta segala penyakit, amin ya Allah Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur Atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini Oke guys, kali ini saya akan kembali melihat Sebuah video dari permintaan kalian semua guys Yaitu Gidul videonya True Stories of Tunku Insan Budiman Aksi item Merdeka Film Series 2020 Saya gak tau nih guys, siapa ya Tunku yang dimaksud ini siapa ini Saya gak tau guys Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lihat sama-sama guys Insan Budiman Oke, kita akan langsung aja guys 1, 2, 3 Play Pernah ada seorang insan yang hanya hidup dengan satu pegangan Bahawa dia akan memimpin dengan penuh kasih sayang Tunku Abdul Raman, he was a wonderful man Who was there standing in there Strong wind And the rain coming in But a number of them had umbrellas And he then takes And gives it to a woman Who is Standing there It was a natural act Wow That in itself Made an impact to me Tunku Tunku Membudayakan banyak aktiviti Yang dianjurkan oleh kerajaan It's key to the Perpaduan punya konsep Mumpamanya macam masjid negara Karena Tunku kata buat stesen kereta api Oh datang dengan kereta api Penat dan sebagainya Dia boleh guna masjid itu untuk semayang Dan boleh tidur berehat di situ Tapi Tunku macam tu lah Dia murah hati Satu hari tu Tunku dia petang keluar Maci tengah tengok TV TV di belakang tanda Masjid masuk di dalam Tunku tengok lah dari jauh Tunku boleh nampak lah TV tu on So Tunku tanya saya lah Mereka tu Tapi siapa lubut tutup TV Apu Ya Tunku Apu Siapa tak tutup televisyen Tapi saya tak beritahu Tunku lah Kata Kak Mia tengok Cakap lah Apu Mereka tak nak tahu siapa yang tengok Siapa yang tengok Siapa yang tengok Siapa yang tengok Siapa yang lupa tutup TV Itu sekarang Mereka tak ingat kita macam kerja Dia ingat kita macam keluarga dia lah Haa Apu Apu Mai Mai Maizat 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 Tengok ni yang Pak Tunku beli kat kita Haa Esok dia keluar Beli satu TV Mai letak kat belakang Makcik Masa dia tahu Makcik suka tengok Haa Masa saya ngutang kita tak harulah dia jaga kita sampai macam tu Sekiranya kita semua membiarkan hati dan minda kita dibajahi dengan kebaikan Oh bayangkanlah Bangsa progresif bagaimana yang kita mampu wujudkan Seseorang dengan keperibadian yang sangat ini guys ya sangat menarik guys Kalau saya lihat dari kisahnya ini beliau tokoh besar ya tokoh besar Tokoh besar yang memberi banyak inspirasi kepada setiap golongan setiap bangsa Memang guys Terminan seorang pemimpin negara adalah Kita lihat dari bagaimana ia memimpin sebuah keluarga gitu guys Kadang kita melihat banyak kepalsuan gitu Seorang pemimpin tapi dia tidak bisa memimpin keluarganya dengan baik Bagaimana ia bisa memimpin kita semua gitu bangsa negara ini Sedangkan ia sendiri di rumahnya tidak memimpin dengan baik gitu Namun lain dengan seperti yang tadi saya bilang Tunku Abdul Rahman ini Beliau bahkan di rumahnya sendiri memperlakukan yang bukan keluarganya sebagai bagian dari keluarga dia Bagaimana ia sikap bagaimana ia mengerti betul bagaimana ia maksudnya Mengerti betul setiap orang yang ada di rumah dia gitu guys Dia berperan sebagai ayah disitu guys berperan sebagai seseorang yang ingin merangkul gitu Walaupun kondisinya walaupun disitu pembantu rumah tangga ya tukang masak tukang dapur gitu kan Tapi Tunku Abdul Rahman ini melihat lebih jauh apa yang dibutuhkan Apa yang diinginkan apa yang disukai oleh mereka gitu bahkan ini sesuatu yang menyentuh hati saya juga Mungkin ini sikap ini yang memang sudah dari lahir diterapkan kepada beliau Bagaimana beliau juga mendapatkan perlakuan yang sama dari orang tuanya Beliau mungkin mendapat pendidikan dari orang tuanya juga seperti itu Bagaimana cara bersikap pada orang lain bagaimana cara memperlakukan orang lain Setiap tingkah lakunya akan dicontoh setiap tingkah lakunya akan dikenang guys Walaupun mungkin cepat hanya mungkin bagi sebagian orang sepele Tapi ketika orang yang berhati bersih orang yang berhati terbuka Orang yang berhati hatinya tidak kotor dia melihat kebaikan disitu Walaupun sedikit apapun itu masih akan berkesan Itu pasti akan menimbulkan sebuah kesan yang mendalam gitu Walaupun kebaikan itu bukan dilakukan kepadanya Tapi pada orang lain Tapi itu pasti akan berkesan pasti akan memberikan sebuah efek gitu guys Penilaian Inilah mungkin yang diajarkan juga di orang tuanya Bahwa sekecil apapun kebaikan itu Kadang kita males melakukan kebaikan itu lah Ini hanya sepele lah Tapi sebenarnya kebaikan yang kecil itu Justru bisa menyebabkan hal besar terjadi Kebaikan yang besar terjadi gitu Seperti contohnya kita pernah dengar kisah seorang pelacur Kisah seorang Orang-orang yang dianggap hina oleh kita Oleh manusia Tapi dengan sekedar memberikan minuman kepada seekor anjing Itu menjadi penyebab dia masuk syurga Padahal hal itu mungkin sepele Hal itu tidak pernah dinilai kebaikan bagi semua orang Tapi itu adalah baik di sisi Allah Baik di sisi Tuhan kita Gitu guys Dan ini mungkin yang menjadi warisan Menjadi legacy Tunku Bahwa kebaikan lah yang ia wariskan kepada kita semua Nilai-nilai moral, nilai-nilai sejarah yang penuh dengan Keindahan dalam berperilaku Keindahan dalam berbudi bahasa Mungkin keindahan dalam bersahabat dengan bangsa lain Keindahan dalam bernegara Keindahan dalam ber... Segala macam lah Jadi ini legacy yang sangat bernilai besar Legacy yang di dalam Islam itu guys Tiga hal yang tidak akan terputus dari anak Adam Yaitu Sodak Wahjariyah Ilmu yang bermanfaat dan anak yang sholih Jadi ketika kita mati pun Ketika orang yang baik itu mati pun Dia akan terus mendapatkan pahala mengalir dari tiga hal ini Inilah mungkin yang dipahami oleh beliau guys Tunku Abdul Rahman Sehingga legacy-nya adalah kebaikan semua gitu guys Dan semoga ini juga bisa menjadi inspirasi Bisa menjadi pelajaran kita semua Bagaimana cara Bagaimana kita bisa memilih seseorang Untuk dijadikan panutan Seseorang dijadikan sebagai inspirasi kita Adalah orang-orang yang seperti ini Orang-orang yang besar Di dalam sejarah-sejarah yang memang sudah dibuktikan Di dalam sejarah Bahwa mereka-mereka ini Bahkan termasuk Tunku Abdul Rahman ini Mampu memimpin Mampu memberikan nilai-nilai positif Mampu memberikan nilai-nilai kebaikan gitu Di dalam sejarah hidupnya Dan sejarah hidupnya kental sekali Sangat arat sekali dengan sejarah Malaysia itu sendiri Dan oke guys Semoga ada kebaikan Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dari iklan ini Dan saya jumpa kalian sampai disini guys Sampai jumpa di video rahasia selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih